Beberapa waktu lalu Brisia Jody pernah bercerita tentang mantan kekasihnya yang merupakan anak Kong Lomerat. Bahkan, hanya untuk meminta nomor pribadi Brisia Jody biar rela mengeluarkan uang segepok. Sayangnya, hubungan asmara Brisia Jody dengan anak Kong Lomerat itu sudah lama kandas. Karena yang kemarin pernah sekali pacaran sama yang gak pemerintah gue, dia super-super kayanya mintaan gue. Tapi ini lucu loh, ketemunya kita di salah satu klub di Bali pas tahun baru, aku sama mamaku. Sama mama ke klub di Bali ya? Oh iya, aku kalau ke klub sel sama mama. Jadi ada dia sama papahnya, terus datengin mamaku, boleh minta nomor anaknya enggak? Buat anak saya, papahnya dia. Terus mamaku, eh Jody, Jody, anaknya itu minta nomormu gitu kan. Terus tiba-tiba dikasih uang segepok segini loh pokoknya. Gimana? Buat minta nomor doang, sama mamaku diterima aja. Oh my god, lo cak banget! Brisia Jody memilih memutuskan hubungannya dengan pria itu lantaran tak boleh menyanyi lagi. Ternyata anaknya baik sekali, bahkan kayak cukup-cukup lucu gitu. Jadi kenalan, kenalan. Tapi cecetan dulu LDR, dia di Banjarmasin, aku di Jakarta. Terus dia ke Jakarta, makan barang keluarga, wah dia udah kayak bos kan. Lama-lama. Kenapa? Nelpon. Sayang aku enggak mau ya, kamu nyanyi lagi, udah pake aja kartu kreditku. Kamu mau belanja kayak apa aja. Oh, mau dibuat kreditnya. Iya, terus kayak, ya gitu lah. Terus aku, aduh enggak, dia putus aja, terus putus. Usut punya usut, pria itu diduga adalah anak dari konglomerat asal Banjarmasin yakni Haji Isam. Adalah Jhonny Saputra, ia merupakan komisaris utama PT Jhonlin Agro Raya TBK di usianya yang masih sangat muda. Bahkan, Jhonny Saputra juga memiliki harta kekayaan yang sudah mencapai triliunan di usianya yang masih 21 tahun. Sebab, Jhonny Saputra dan kakaknya, Liana Jhonlin mendapatkan saham di PT. Pradiksi Gunatama TBK sebesar 5,08 triliun rupiah. Waduh, duit semua itu sahabat Dream? Buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment hingga lifestyle.